Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini Sebenernya kita tuh masih di Pangandaran guys Dan sekarang, ini tuh aku udah mau jalan pulang Bukan jalan pulang sih, tapi aku udah mau pulang naik bis 4 Karena aku tuh dari kampus aku ya guys Disini juga bareng sama beberapa temen aku Dan juga sama dosen-dosen aku juga Nah sekarang tuh kan biasa lah Mau pada pulang, udah pada check out, pada belanja tuh Karena disebelah sana itu tuh pasar deh Temen-temen kalo tau ya ini di pantai barat Terusnya ini tuh deket hotel aku di Laut Biru Dan disini tuh banyak juga orang-orang yang dagang kayak gitu tuh Bahkan ada yang beberapa yang dagang hewan Aku risalnya pengen beli hewan-hewan juga disini Dan kita mau liat ada hewan apa aja disini Cuman yang tadi kita liat sih baru kelemang sama kura-kura aja kan Nah sekarang kita mau langsung aja liat Sekalian juga kita jajan disini guys Kayak ini ada es pisang hijau, nanti kita juga beli ya Tapi kita juga mau tanya-tanya dulu disini Ada kura-kura nih Ini ada kura-kura nih Kan ini kura-kura berapa harganya kan? Ini ada jenis apa aja nih? Ini berajil, ini berajil Nah, ambon Berapa harganya yang ambon ini berapa? Ini harga 300, ini 2,5 2,5, kalau berajil berapa nih? Ini 150 Ini 70 Berapa yang ini? 70 70 ya? Ini udah agak gede ya kan ya? Tanggung pak, gede nya mau bisa sebesar piring Bisa sebesar piring Ini 300, yang ini? Saya boleh pegang gak? Enggak dulu Eh, pipis guys Pipis Bisa gitu ya? Oh, kalau yang jenten ini ya, cekung ya? Ya, kayaknya aku sih gak akan ngambil ambon sih Aku kayaknya bakal ngambil ini aja sih Ini 150, bisa kurang gak, Kang? Kalau beli satu pasang, biarin dikasih 130-an 130 perekor kalau beli satu pasang Pada sehat-sehat guys Matangnya kelihatan ya Ini kan suka susah pak, peliharannya pak Saya suka, beberapa suka mati Gimana caranya biar gak mati ini? Kalau ini mah, yang penting Selalu jangan telat sayuran Kalau pengen cepet-cepat besar ya pakai palet ikan Pakai palet ikan ya? Kalau bapak disini biasanya kasih makannya sayur berarti ya? Ya, sayuran Kas makannya sayur Kalau yang kayak gini kan saya juga ada di rumah nih Gampang hidupnya Ini juga ada sih di rumah Cuma banyak yang mati yang kayak gini mah Ini mah kalau sawi mah, daun sawi doyang Oh, kalau itu ada apa lagi itu pak sebelah sana? Kosong Oh, cuma kosong ya? Kalau saya beli ini nanti pakai apa nih? Wadahnya? Ada wadahnya yang besar Ada wadahnya? Saya mau dibawa ke Bandung nih Boleh Saya beli ini aja deh Kura-kura ini aja deh Kita beli yang mana nih, Dit? Yang bagus yang kayak gimana pak? Biasanya Oh, baru dikirim Ini bapak berarti gak breeding sendiri ya? Gak ternak sendiri? Nah, ini pak pelet ikannya bawa Oh, oke Oh, ini wadahnya Dapat kan wadah ini mah ya? Gak Dapat gak wadah ini? Enggak Kalau beli ini satu dapet gak wadah ini? Enggak ya? Ya, bisa Oh, bisa Beli, paling beli atau gimana? Enggak, maksudnya kura-kura satu Jadi satu Oh Ini tempat sukit Oh, oke Oh, iya lah Yang biasa aja lah Yang biasa aja Ya Ini cerita jadi kabayan Kak, kabayan-kabayanan Bagus yang mana ya ini ya? Guys, liat guys Bagus yang mana, Dit? Bagus yang mana, Dit? Mananya nih? Bagus yang mana nih? Tidak ada dua warna Aku ada banyak di ruah, Kang Kayak gini Sekarang kita beli lagi aja disini Ternyata kita liat ya, guys Ini makanannya apa nih? Kalau ini disini Sama sawi, Pak Oh, sama Gampang mana sih peliarannya sih? Ini apa sih ini? Sama aja sih, mudah ini, Pak Mudah ya? Mudah Oke Ini aja deh, ini bagus nih Ini 150 tadi Gak bisa kurang nih Bentar Biaran gini deh Kalau lo pasang, eser pasang mau di diskon, bro Kalau beli satu mah gak bisa ya? Yaudah, gak apa-apa Bagus kok ini juga warnanya ya Tapi makin gede dia makin hitam ya? Makin gelap? Batiknya lebih kering Kelihatan, bos Ini kan baru masih ukuran tanggung Oke, ini kita masuk ke sini aja ya Kasih makan juga tuh Kuat nih ke Bandung nih, aman nih Ini mah kuat, bos Masalahnya ini kan udah dapat Ini cernak Ini pada tikannya yang seperti itu Oh, oke 150 ya Udah Biasanya suka beli yang kayak gini Siapa itu, Pak? Anak-anak atau orang gede kayak saya? Biasanya suka beli Biasanya kan, Pak Iya, iya, iya Itu lobster mau, bos? Lobser apa? Iya Gak tau deh, ini berapa harganya, Bu? 300 kg Kalau yang agak gedean, 3,5 Ini ada bunyinya ya? Bu, ini masih baru Oh, masih hidup? Ini gimana cara masaknya? Masih kecil-kecil lagi nih Ini masih kecil ya? Ini loh ya Saus mentega, saus tirap, biasa manis Saus badang, dibakar enak, bos Dibakar ya Tapi kayaknya Ini jenisnya apa ya, Mam? Jenisnya apa? Tempatiara ya? Dari panggandaran langsung ini? Iya Kayaknya gak dulu deh, Teh Kalau ini emang Ini satu aja, bos Kayaknya gak dulu deh, satu aja deh Kayaknya gak dulu deh ini, mah Ini masih fresh banget ya? Baru banget diambil ya? Tapi nanti aja deh Enggak dulu ya? Iya, makasih ya Teh, makasih ya, Teh ya Kita lihat yang lain nih, guys Tuh, ada kelomang Juga ada kelomang Oh, gede-gede nih kelomangnya nih Wah, ada kura-kura juga disini Kang, saya lihat ya, Kang Ini kelomang jenis apa, Kang? Saya sekalian izin videoin ya Ini kelomang jenis apa ini, Teh? Ini jenis apa? Ini ada yang gede, ada yang kecil? Beda atau sama aja atau gimana? Sama aja sih, Ang Sama aja? Ini berapa harganya kayak gini? Kalau yang besar itu Rp50 Kalau yang model yang kayak gini Rp30 Kenapa kelomang kalau dijigongin, dia keluar, Kang? No, gitu kalau orang-orang Iya, kadang-kadang kan Kita pertanyaannya macam apa itu ya? Ini kan gini nih Apa, aura pantai gitu Panas mungkin ya Ini nangkep sendiri atau gimana, Kang? Ini kiriman dari orang lain juga Oh, bukan dari pangendaran? Berarti ini mah, apa dari pangendaran? Dari, dari pangendaran Hah? Kelomang ya? Kalau siapa gak keluar dari malam Tapi kalau disini gak ada yang kayak gini, Ma, jenisnya ya? Kaling yang di air ya? Ada sih, ada Cuma kan harus malam Oh, harus malam Iya, adanya kan dari 100 meter dari pinggir pantai lah di Butan Saya mau ambil sih ini sih Kalau itu ukuran-ukuran berapa harganya? Rp30 Kalau yang itu berapa tuh yang Ambon? Sama aja ya Sama ya? Kalau yang kecil itu mah lebih murah mungkin yang kecil Rp60 Rp60 Kalau ini berapa nih yang gini nih? Yang kecil-kecilnya? Rp10.000 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 Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000 Oh, kecil ya, lebih murah ya Beda kali ini mah, kan jenisnya kan asal ini mah warnanya putih Dibanding itu mah, ungu? Ada yang ungu Oh, ada yang warna pal gitu biasanya? Yang paling mahal itu buat komunitas yang merah Oh, yang merah ya? Yang paling bagus kan lah, saya ambil kan lah Yang paling bagus Yang gede yang paling bagus Kalau beli dua bisa kurang gak, den? Oh, jombo tuh Beli dua bisa kurang gak? Sama rumahnya berapa tuh rumahnya tuh? Ini mah rumah sementara aja ya guys Di rumah-rumah gak pake gituan Kita beli satu aja deh, yang kecil deh sama rumahnya deh Kayak yang kecil yang gede Biasanya bagus nih Bagus nih Tapi asal pecah Jadi dia kalau udah gede mah gak ini ya Kang ya? Harus ganti cangkangnya kalau udah gede mah ya? Kalau besar kan bukan cangkangnya, tapi dalemnya Berarti cangkangnya mah harus ganti ya? Iya, keluar kalau cangkang Kalau besar Oke Yang mana tuh yang bagus atau saya ambil satu aja deh sama rumahnya deh Ambil satu aja yang gede sama rumahnya disini Yang tidak, ini kakinya tidak patah Tidak cacat Yang gini mah, yang penting patahnya jangan capitnya Oh, nanti nunggu lagi Iya, maksudnya kalau udah capitnya udah patah Dia gak bisa makan Jadi gak Oh, gak kenaan lama ya? Ini makanannya apa nih disini? Makanannya sayuran kelapa juga bisa Gak susah ya kasih makannya ya? Ada air lautnya gak, Kang? Kalau pelihara ini? Buat gunungnya aja dari serabut kelapa Dibasahin sama air tawar aja Oh, gak usah pake air laut? Gak usah pake air laut juga dia bisa hidup Keman? Tapi kalau direndam air, mati yang di majangan direndam air Harus di darat ya? Soalnya dia kelomang darat ya? Terus tau aku tuh kelomang ada dua jenis Ada yang darat, ada yang laut Daut mah di air Gitu, biasanya kalau yang bagusnya Belum boleh dipake angkuan ungkering Bawah dari kapalitas di bukit sama terasa Oh, oke Tuh, saya tuh ambil satu yang mana Yang bagus, Kang? Itu dua itu Yang ini enggak, satu lagi Satu aja yang gitu deh Nah, itu aja itu satu tuh Sama rumahnya tuh, sabaran rumahnya, teh Yang besar yang mana tuh? Rumahnya besar Ini rumah sementara ya, guys Kita gak pake rumah ini kok Berapa harganya, Kang? Rumah besar, Kang? 15, oke, udah Ini rumahnya mah bikin sendiri, Mereen? Enggak, dikirim juga dari Nusa Kambangan Biasanya dari pengrajin dari orang tasik Orang tasik? Uh, ini mah Ngambil dari tasik Nusa Kambangan Kalau gini, saya gak berarti Kan harus malam Wah, yang gini mah Takut, ya? Takut hantu ya? Ada yang besar Oke Tapi di sini juga keluar sebenarnya malam-malam Ada aja di sini? Ada aja Apa beda jenisnya? Saling besar gitu Oh, oke Kalau nyarinya kan apa? Nyarinya Jadi jam 4 sore itu dikasih dedek Tahu dedek? Dedek, ya? Yang ini, yang apa? Yang dari berasit Eh, ya, gilipadi Jam 4 ditabur Dan jam 7 malam Oh, dicari gitu ya? Jadi nanti si dedek itu Dia banyak pada ngumpul di sana gitu ya? Kalau ada Dia kalau di piara Bisa beranak gak, Kang? Apa jarang? Di alamnya paling ya? Soban Sobangan Sobangan Kayak gitu guys Jadi si Kang ini Kura-kura emang ada Tapi lebih murah di sini Kura-kura yang 130 Sekor Kalau tadi 150 Cerah-cerah nih di sini Kura-kura bagus Tapi gak apa-apa ya Kita bagi-bagi rezeki ya guys Juga ada untuk kelemang Satu lagi kita kesana Lagi aja tuh satu lagi tuh Kita beli yang kecil-kecilnya di sana Di sini kan cuma ada 3 tempat Sebenarnya masih banyak Tapi kayaknya kelemang Sama kura-kura doang Di sini mah ya Gak ada yang lain Terlebih lobster emang ada Asa kecil-kecil ya Kalau yang agak-agak gede mah Mungkin aku bisa buat oleh-oleh lah Kalau kecil gitu mah Asa kurang guys Yaudah kita tunggu dulu aja si Kangnya Mau ambil kembalian Nanti kita video-in lagi ya Kita lanjut lagi guys ya Kelomang di sebelah sini nih Kelomangnya Kang, mau beli kelomang Kang? Yang gede kan saya udah ada nih Pengen kecil-kecil Iya kemarin ya Iya kemarin saya Liat gitu kemarin Suaranya sih, Gat Ini berapa nih? Kalau yang ini? Yang mana, Pak? Yang ini berapa nih? Yang sedang ya? Kalau yang gede berapa deh Yang gede? Yang gede, di tangan saya Terus ini aja saya gak ngeliat Oh yang ini deh Yang ini berapa? Tapi saya gak akan ngambil yang gede sih Yang ini berapa nih? Ini 15 ribuan, Pak 15 ribuan? Iya Oh oke Oh iya Aduh, cepat Puntennya apa? Gak apa-apa Tadi berapa harganya yang tadi? Ini 15 ribu yang tadi Oh 15 ribu yang tadi ya? Yang paling besar itu 35 Yang paling besar 35? Oh lebih murah disini 35 Yang ini juga tinggal apa deh? Ini 300 Oh oke Ini berapa nih? Ini berapa nih harganya nih? Ambilnya berapa nih? Satu nih, satu baru satu Ambil aja dulu Udah kita ambil dulu Tapi aku mau yang kecil-kecil yang itu deh Yang sebelah sana Iya Oh boleh Beli sendiri aja Oke, ini Pak Yang ini, Pak Berapa deh, Pak? Yang ini kan 5 ribu satu Ambil 5 ribu 20 Oh, ambil 5 ribu 20 Atau saya beli yang kecil aja yang banyak deh Yang ini juga beli aja Jadi gak apa-apa Yaudah, ini kita ambil ya Berapa tadi harganya, Pak? 5 ribu 5 ribu 20 Kita beli 10 ya Ini kasih makannya apa nih, Pak? Ini makannya buah-buahan Aku siang boleh Bisa pakai kelabu siam Kelabu siam ya Saya pakai timur Oh, ini mah sama semua harganya yang di sini ya? Iya, sini sama Satu persenapan yang sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Kita beli 10 deh Apaan? Bandung? Dan 10 Iya, memang saya kurang Sunda ya Pak, ini 10 Sama yang ini nya satu Yang ini nya nih Nah Ini nya 25, Pak Ya, jadi berapa, Pak? Jadi berapa, Pak? Jadi berapa semuanya? 65 Tempatnya mau beli yang kecil atau yang besar? Tempatnya yang mana tuh? Oh, itu Yang bulat, yang bulatnya 5 ribuan Yang bulat 5 ribu ya? Agak gede aja Yang agak gede Kalau ada gede tuh ikut kemotifnya, Pak Hmm Agak beda harganya Tapi kalau itu biasanya pakai Yang muat yang mana tuh yang muat? Semuanya muat ya? Iya Ya udah, itu yang agak gede, Pak? Yang agak gede Siapa tuh? Jadi berapa ini, Kang? Jadi 95, Pak 95, nah nanggung atuh 5 ribu lagi Kita mirung banget aja Tuh Ambil dua lagi Yang ini ya, kasih dua ya? Iya, iya, siap Maik mobil Tayo nih Kotor Benten Rumah mana tuh, Pak? Benten Bentar Oh, siapa tuh? Iya, Pak Benten Siapa tuh? Nuhun Iya, Pak Nuhun, Pak Nuhun ya, Pak Iya, Pak Guys, kita lanjut lagi ya Eh Udah sih ya Udah ya Kita paling beli itu aja Es pisang hijau Abis itu kita kebis aja Beli dua, Kang Berapa? Pisang hijau tuh Khas apa sih? Khas cirebon, kalau nggak salah ya? Makassar ya? Oh, salah, Pak Ya Udah salah, keras lagi Ayah, Kangnya dari Makassar, Kang? Oh, lain Bukan ya Pengendaraan punya ya Pengendaraan Pride Itu apa tuh? Air, apa tuh? Air gula? Air gula Pandan aja Pandan Ini saya pakai sum-sum Sum-sum itu Boleh? Bisa nggak ditutup? Bisa Tumpah-tumpah nggak? Terlalu full? Yaudah tuh ya Kita sekarang makan bobes ya Nanti kalau udah sampai rumah Kita videoin lagi deh Oke, kita sampai rumah Dan aku tuh baru makas mandi Terusnya tuh kan ini malam-malam Biasanya aku pakai gait sebegitu kan Waktu itu pakai gel Tapi kalau misalnya nggak pakai gel Aku bakal turun gini rambutnya guys Nah, kalau malam-malam Aku nanggung banget dah Besok pagi aja pakai gelnya ya Jadi Agak begini nih rambutnya nih Dan sekarang Aku mau kasih lihat ke teman-teman Kondisi dari si Kelomang ya Ini ada kelemang raksasa satu Kita taruh disini dulu Sementara ya guys ya Untuk kelemang raksasanya Dan untuk si kecil-kecil Kita taruh disini Karena yang kecilnya banyak guys Dan dia naik Bistayo ya Tapi ini tuh pintunya kecil banget sih Tadi aku salut banget sama abang yang jualannya Tuna Netra Tapi dia masih Semangat buat jualan Dan Semoga nggak ada orang jahat ya guys Maksudnya Yang apa ya Yang ngaku-ngaku Kayak ngasih berapa Terusnya nanti kayak mint kembaliannya berapa Atau nggak kayak Kurang duitnya atau gimana gitu Semoga nggak ada ya Orang-orang yang jahat kayak gitu Sehat selalu ya pak ya Semuanya yang di pengandaran tadi Digabung ukuran yang terlalu besar Itu takut dibully yang kecil guys Tapi si bisnya tuh kecil banget gitu loh pintunya Dari pintu gedenya ya Ini ya Kreatif sih Ini bikin beginian ya Kita ambilin aja dulu semuanya Ini yang paling gede kan ada disini Ini aku ambil dulu yang gede ya Yang paling gede Ini aja kayak Kayak lubangnya sama si gedenya aja Gedean Kelomang gedenya nih Diancurin juga rumahnya guys Dijembolin Dijawar Sini Dijawar Kita lihat aja di tempat keluarnya guys Oh iya ada kura-kura juga disini Mana kura-kura ini Ini ya Tuh ya mah aman lah ya Kita masukin aja dulu deh kura-kura-nya guys Ketempat aman ya Kura-kura Kotor Kukunya patah Nggak deng Kita masukin aja Kura-kura ke sini aja dulu lah Sama dengan kura-kura yang lain Nah Kura-kura kecil deh ya Yang mana agak gede kayak gini ya Ini yang gini ya Ini ya Nah tuh Ngambang kura-kura-nya guys ya Kayak kelaparan dia Jadi agak kurus Udah kita lanjut lagi Disini nggak apa-apa kura-kura-mu udah aman ya Kayak gitu Disini kita lanjut lagi Kelombangnya masih banyak Soalnya Kelombangnya Ini kita kasih air Sebenernya kalau mau bagus banget sih Ada dua air Air tawar sama air asin Ditaruh gitu guys Cuman berhubung Akua air asinnya ada sih Sebenernya sih Karena aku kan masih ada tank air laut Tapi nanti aja ya Karena si ininya belum kita Ambil lagi ya Dan kalau temen-temen pelihara kelobang tuh Jangan direndam Pakai air Nanti dia bakal keluar dari cangkangnya Mati pokoknya guys Selesai juga temen-temen sebenernya Kalau mau aman tuh harus punya juga Istilahnya kayak backup-an ini sih Backup-an cangkangnya Itu udah pernah keluar tuh Mulai keluar tuh Mulai keluar Mulai keluar Nah lucu sekali tuh guys ya Ada yang naik ke Induknya Nggak induk sih Tapi kayaknya memang Beda jenis dia guys Oh ini udah semua ya Aku beli lumayan banyak Dan ya temen-temen Walaupun ini hewan begini doang Juga harus dirawat dengan baik ya Karena ini Juga sebenernya gimana ya Kalau nggak dirawat dengan bener sih Rawan mati juga guys Nah ini untuk ukurannya sih Bermacam-macam Dan memang sepengalaman kita juga Kalau misalnya ukuran gede itu Lebih kemali guys Dibanding ukurannya kecil ya Tunggu kecil-kecil aja ya Kayak langsung beberapa Keluar Yang gede nggak keluar-keluar Warnanya ungu Aku lupa nama jenisnya nih Tapi ungu ini mah gengs Kalau yang kecil-kecil Warnanya kayak putih Kita terusin aja dulu Yang gede ya Dua ya Supaya dia nggak Terkeselahi Karena kecil dibully guys Walaupun dia begini Nah tapi kalau misalnya udah keluar Dibully Bully aja Ini kita kasih makan lagi besok ya Untuk saat ini Nggak apa-apa Kayak gini aja dulu Dan yang paling aktif sih Di sini kalau menurut aku Di sini nih Sini nih aktif dari awal Kalau misalnya ke air Sebenernya bisa aja Ini air tawar ya Air tawar juga jadi minuman dia kok Tadi keluar Tapi nanti dia langsung Pergi lagi Tinggalkan air Yang pasti kita tuh Harus menyediakan air ya guys Mau apapun makhluk hidupnya Atau butuh air Kayak kelombang kayak gini juga Setelah aku ya Dia minumnya air Air tawar sih Bukan air asin Maksudnya ya mungkin Dia juga butuh air asin Tapi kayak Kebutuhan air tawarnya Juga dibutuhkan gitu guys Dan jangan sekali-kali Mentang-mentang dia Laut gitu kan Temen-temen mikir Kayak langsung nyemplungin dia Ke air asin gitu Jangan Karena sebenernya kelombangnya juga Ada beberapa jenis Dan yang ini masuknya Kelombang darat Jadi emang dia seringnya Di darat Nah ini juga udah mulai keluar Ini juga jumbo nih Yang ini nih Jumbo ukurannya guys Begitu Bahkan ya si kelombangnya juga Ada pasunya dia Bisa berumputan cangkang Bisa berantem Kalau misalnya cangkang kosongnya Tidak tersedia Dan temen-temen juga harus tahu Kelombang ini dia Pakai cangkangnya itu Bukan cangkang kelombang Jadi cangkang keong laut gitu guys Makanya kalau misalnya temen-temen ini Lihat itu cangkangnya beda-beda Ada begini bentuknya Ada begini bentuknya Begini bentuknya Kayak beda-beda banget Karena memang cangkang itu Bukan indikasi dia tuh Jenis kelombang apa Bahkan kelombang aja Pernah kita lihat di beberapa foto juga Dia kayak masuk ke dalam kaleng Kayak gitu loh guys Demi mendapatkan rumah yang pas buat dia Bisa masuk ke dalam Kayak hal-hal tidak kita duga Gitu loh guys Si burung hantu ya Udah kelaparan sepertinya Kita kasih makan ya Tapi gak akan kita videoin Ini asli sih yang gede Ini belum keluar dari tadi Kayaknya memang butuh adaptasi Dan yang penting Kita udah taruh dia tuh Udah mulai gerak tuh guys Nah gerak tuh Gerak aja dong Gerak dong Gerak dong Ada aura pantai kayak ya Gitu Soalnya tadi disana mah pada gerak semua Walaupun di pinggir jalan Tapi pada keluar Masih adaptasi Soalnya tadi juga di bis dingin banget sih guys Jadi merunggot aja gitu Tapi alhamdulillah aja Selamat semua Oke jadi mungkin kayak gitu aja Kalian bisa share video aku kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe Dan share video kalian Sama hewan-hewan guys Aku ikut pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys Bye-bye Bye-bye Terima kasih.